Hai, ketemu lagi di 10 menit lebih dekat dan ngomongin soal alumni dari Winsaizu. Kali ini kita kedatangan salah satu alumni yang menjadi komisioner bawas lukawaten Banyumas. Ya Pak Miftah, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol santai ini Pak Miftah. Bagaimana di tengah kesibukan ya Pak ya untuk persiapan jelang pemilu 2024 ini? Ya ini memang kita sudah memasuki beberapa tahapan ya, memang kita sudah sesuai dengan toposi kita mengawasi setiap tahapan yang itu dilakukan oleh KPU. Hari ini kita coklit seperti itu, juga ada patrul di pengawasan di beberapa titik di Kabupaten Banyumas. Sejauh ini untuk proses atau tahapan sosialisasinya sudah sejauh mana ini Pak? Ya, jadi untuk proses sosialisasi ya, dulu saya sampaikan bahwa apa namanya, bahwa selu untuk proses sosialisasi kita sebenarnya dilakukan secara terus menerus seperti itu ya. Misalnya kita melalui media sosialisasi kita, kemudian kita juga ada program kegiatan kayak rapat koordinasi dengan berbagai pihak ya, komunitas misalnya, kemudian juga ada mode-mode lain yang itu kita lakukan ya. Karena memang ada satu hal yang kita tekankan yaitu pencegahan ya, pencegahan itu diantaranya adalah kita memperbanyak sosialisasi ya, memberikan informasi kepada semua pihak tentang regulasi kepemiluan, tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dan seterusnya gitu. Ini kebetulan kemarin banyak sekali teman-teman saya yang sudah bahagia ya, beruntung, sudah lolos sebagai pantarlih, petugas pantarlih. Dan saya dengar ini, wah sedang sibuk-sibuknya ini untuk coklat dan juga untuk memastikan validitas dari data pemilih. Itu prosesnya bagaimana ini Pak? Boleh diceritakan? Ya dari perspektif Bawaslu ya, sebagai salah satu penyelenggara pemilu dalam hal pengawasan, tentu tugas kami adalah memastikan bahwa proses coklat ya, di mana nanti di ujungnya adalah daftar pemilih itu berlangsung sesuai dengan aturan ya, apa namanya, tidak ada kemudian mereka yang sudah sesuai atau sudah beraku untuk terdaftar di daftar pemilih itu tidak terdaftar. Ini adalah salah satu tugas kami di Bawaslu dalam aspek pengawasan seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu, maka Bawaslu tentu melakukan, melaksanakan sejumlah program kegiatan ya. Di antaranya adalah kita ada patroli pengawasan ya, kita laksanakan setiap minggu, dua kali seperti itu. Terus kita juga ada membuka pos kewaduan ya, baik itu di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat kecamatan seperti itu. Sehingga kemudian masyarakat bisa mengadu kapan saja ya kepada jajaran kami Bawaslu ya, ketika mereka kok belum ya tercoklit seperti itu. Itu yang sudah kami lakukan begitu. Untuk pos lainan pengaduan sendiri dilakukan secara online atau bagaimana? Online bisa ya, misalnya melalui langsung juga bisa, kemudian kita juga ada yang namanya posko berjalan atau posko keliling seperti itu. Jadi kita selama patroli pengawasan itu, kita juga membuka yang namanya posko keliling ya, ada mobil yang kita khususkan untuk keliling ya, untuk menjadi posko keliling. Dimana masyarakat itu bisa mengadukan ke posko keliling secara langsung ya, di samping tentu adalah posko-posko yang dibuka di kantor panwas kecamatan ya, kemudian juga di kabupaten kota. Nah, warga juga bisa ya, apa namanya, mengadu lewat langsung ke kami ke kabupaten kota atau melalui media yang lain. WA juga boleh misalnya ya, WA kami, telepon kami di kantor Bawaslu gitu. Nah, selain menerima aduan ataupun juga melakukan pengawasan secara keseluruhan, sebenarnya apa sih tugas dan juga pemenang dari Bawaslu itu sendiri Pak Mifta? Iya, jadi ketika kita berbicara tugas kemudian pemenang ya, kewajiban, maka kita tentu mengacu kepada regulasi ya. Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu itu mengatur ya, bahwa penyelenggara itu ada tiga ya. Penyelenggara pemilu ya, pertama adalah KPU, dia sebagai penyelenggara teknis ya, kemudian yang kedua adalah pengawasan yaitu Bawaslu, kemudian yang ketiga adalah Dewan Kehormatan atau DKPP ya. Nah, tugas-tugas Bawaslu, bagaimana istilahnya adalah badan pengawas, tentu pokoknya adalah pengawasan kan seperti itu. Nah, mengawasi apa? Mengawasi seluruh tahapan pemilu yang itu dilaksanakan oleh KPU sebagai pelaksana teknis ya. Nah, di samping pengawasan yang menjadi tugas kami, maka Bawaslu juga memiliki kewajiban pemenang, Satu adalah untuk menangani seluruh dugaan pelanggaran pemilu ya, yang kedua adalah menangani sengketa proses pemilu seperti itu. Jadi ada dua yang selain adalah pengawasan, kita juga menangani proses sengketa pemilu, kemudian juga ada dugaan pelanggaran pemilu. Ngomong-ngomong soal dugaan pelanggaran pemilu, sejauh ini apakah sudah ada temuan atau pelanggaran-pelanggaran dan biasanya bentuknya apa aja itu Pak, pelanggaran proses pemilu itu? Ya, jadi ketika kita berbicara pelanggaran maka di Bawaslu ada tiga jenis pelanggaran. Pertama adalah pelanggaran pidana pemilu ya, yang nanti akan diselesaikan di sub lembaga kami, namanya Sentra Gakumdu, Sentra Hukum Terpadu ya. Di situ khusus menangani masalah dugaan pelanggaran pidana pemilu ya, di sana ada jaksa, kemudian ada kepolisian, kemudian ada Bawaslu sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran administrasi ya, dan ini sering terjadi ya. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran kodiatik. Nah, dalam tahapan coklat ini kami sudah masuk ya, ada dua laporan kepada Bawaslu seperti itu ya, yang satu adalah berkaitan dengan dugaan kamar yang di luar jadwal seperti itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN ya. Yang keduanya sudah masuk, kemudian sudah kami proses, dan hari ini sudah ditindaklanjuti. Langsung ada penanganan tindaklanjutnya, gercep ya dari Bawaslu. Iya, memang harus cepat ya. Sat-sat ya Pak istilahnya. Sat-sat seperti itu, karena kita kalau pelanggaran ada rent waktu yang harus kita taati seperti itu. Pak Wiftah, sudah hampir enam tahun berkencibung di dunia Bawaslu, betul, kepengawasan dan menjabat sebagai komisioner Bawaslu. Boleh diceritakan tentang proses perjalanan karirnya nih Pak, dari awal hingga saat ini? Iya, pada awalnya tahun 2017 ya, saya ceritakan. Karena saya masuknya itu menjadi komisioner dalam penyelenggaraan pemilu itu sejak tahun 2017 ya. Waktu itu belum ada istilah Bawaslu ya. Bawaslu hanya di tingkat provinsi dan di tingkat nasional, RI, pusat seperti itu. Apa dulu istilahnya Pak? Iya, dulu itu namanya, apa namanya, Panwaslu ya. Panwaslu. Iya, pengawas pemilu seperti itu. Ada pendaftaran ya, ini juga tiba-tiba. Maksudnya saya juga tidak, seperti tidak sengaja masuk ke dunia pengawasan. Jadi suatu hari ada teman saya menyodorkan, ada pemilu kan gitu. Ya dia bilang, ini kayaknya cocok buat kamu ini. Oh oke. Terus waktu itu saya ingat betul, hari terakhir ya, pos itu buka. Karena waktu itu mau lebaran ya, mau lebaran. Jadi waktu saya mendaftar itu Ramadan, hari Kamis ya. Nah saya tidak, apa namanya ya, saya waktu itu tidak terlalu berharap. Pokoknya saya daftar saja, kirim perkas seperti itu ya. Atau saran teman. Iya, atau saran teman. Nah si teman saya juga mendaftar di kabupaten yang lain seperti itu. Nah kemudian proses berlanjut, saya malah jadi teman saya tidak jadi. Oh, itu sering terjadi Pak. Iya, sering terjadi seperti itu. Pernah ngalamin juga. Itu kemudian, sehingga saya waktu pilkada tahun 2017 ya, saya ikut. Waktu itu namanya Panwaslu ya. Panwaslu. Iya, Panitia Panwasli. 20 milu, usianya hanya satu tahun, karena belum menetap ya, dia siwatnya ad hoc seperti itu. Iya, baru di tahun 2018 setelah pilkada selesai, kemudian ada pendaftaran di badan pengawas ya. Karena waktu itu undang-undang tujuh tahun 2017 baru disahkan. Sehingga kemudian ini Panwas tentu tidak berlaku, kemudian menjadi bawas, menjadi apa namanya badan. Yang tadinya bersifat ad hoc satu tahun, ini bersifat permanen lima tahun. Alhamdulillah saya daftar lagi, ke ikut lagi, ke jaring lagi. Ini bukan karena teman ya? Kalau ini bukan teman-teman. Yang pertama itu teman. Yang pertama itu piting terselah jalanan Soko Konco. Teman saya ngasih tahu malah di daftar tidak jadi. Kalau saya malah jadi. Ini garis hidup. Agis hidup, cagdir melalui perantaranya lewat teman itu tadi. Betul ya gitu. Dan sekarang sudah merasa lebih nyaman? Ya, alhamdulillah selama enam tahun ya saya merasa nyaman, banyak belajar. Kemudian juga lebih anu lah. Saya lebih mencintai negara ini kan gitu. Lebih anu. Karena saya mengikuti ya setiap tahapan pemilu dan seluruhnya. Tapi kalau boleh tahu ini, bekerja di bidang pengawasan kepemiluan, ini ada kaitannya enggak sih? Karena dulu background atau basicnya kan syariah. Ya, saya syariah ya. Di? Di UIN. Dulu masih pakai istilah Stein atau IIN? Ya, dulu Stein. Stein ya. Boleh diceritakan enggak waktu itu kuliah di Stein dengan mengambil jurusan fakultas syariah seperti apa? Ya, saya memang begitu lulus SMA ya, saya memang sudah mengincar jurusan syariah ya. Karena saya merasa bahwa kecenderungan saya itu di anu, di kajian hukum gitu. Oke, oke. Hukum saya semenjak SMA sudah banyak membaca jurnal hukum. Kemudian tertarik dengan tayangan-tayangan misalnya di ILC kan waktu itu kan, diskusi-diskusi di televisi saya mengikuti. Saya juga menaruh apa namanya, kegaguman dengan para pakar hukum misalnya Yusin Izam Mahendra, kemudian Hukman Paris dan seterusnya ya. Yang menurut saya luar biasa seperti itu, sehingga saya masuk ke jurusan syariah ya, atau dalam bahasa kita ya hukum lah, hukum Islam seperti itu. Nah, di sana di fakultas syariah itu, apa namanya, mata kuliahnya macam-macam seperti itu ya. Ada ya standar di fakultas syariah, atau hukum, ada pidana, kemudian perdata ya kan, hukum acara pidana, hukum acara perdata, terus kemudian karena di syariah, di perguruan tinggi Islam, maka kemudian ada komplemen lain ya, ada usul fikih ya, adalah teori tentang pembentukan hukum syariah, kemudian ada kaida usuliyah, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu semua tentu menjadi bekal ya, membentuk saya untuk, apa namanya, sedikit ya, memahami tentang persoalan hukum ya, baik itu hukum, apa namanya, konvensional ya, hukum positif ya, hukum positif kita, maupun hukum Islam seperti itu. Dan ini sangat membantu, bagi apa yang saya tekuni sekarang, karena di bawah selu itu ya, apa, yang kita tangani ya, tidak jauh berbeda, apa, tidak jauh dengan persoalan hukum gitu. Salah satu tugas bapak selu adalah, bagaimana tidak ada ruang kosong ya, di dalam tahapan proses pemilu yang sedang berlangsung. Maksud saya dengan tidak ada ruang kosong adalah, harus bisa menjelaskan, ini boleh apa enggak seperti itu. Oke, jadi sebenarnya itu ada kaitannya ya, ilmu yang dipelajari pada saat kuliah dengan karir saat ini. Betul sekali, relevan. Relevan sekali, kan gitu ya. Oke, dulu karena masuk kuliah, karena passion ini, karena sudah minat di dunia hukumnya, otomatis, tidak menyanyiakan waktu saat berkeliah. Betul ya. Berarti, Pak Miftah dulu sering aktif di organisasi juga dong? Iya, secara kebetulan saya juga senang dengan organisasi ya. Apa saja itu, Pak, kalau boleh diceritakan. Saya di Estrakampus ya, saya ikut di PMII ya, Pergerakan Waiswa Islam Indonesia, Seperti itu, kemudian saya juga permahi ya, Perhimpunan Maiswa Hukum Indonesia, Cabang Prokerto ya. Kemudian saya juga di formasi Forum Maiswa Syariah Indonesia. Kemudian di Intrakampus, saya pernah di Dewan Perwakilan Mahasiswa waktu itu ya. Wow. Saya komisi C waktu itu, saya ingat betul ya, saya di komisi C. Kemudian saya juga pernah jadi Ketua Himpunan Maiswa Prodi ya. Waktu itu Prodi saya itu namanya Ahwalu Syahsyah ya. Apa itu? Ahwalu Syahsyah kira-kira hukum perdata Islam lah. Hukum perdata Islam. Iya. Sekarang menjadi HKI ya, Hukum Keluarga Islam kan gitu. Saya juga pernah jadi pengurus Himpunan Jurusan. Kemudian juga, saya juga tertarik dengan dunia jurnalisme ya, jurnalistik. Saya juga aktif di namanya di lembaga pers mahasiswa, obsesi ya. Betul, betul. Dan saya pernah jadi pimpinan umum di obsesi kan gitu. Di pimpinan jurnalistik ternyata tertarik juga ya? Iya, saya suka menulis ya. Saya suka menulis di jurnal di mana ya beberapa tulisan saya juga ada di jurnal, kemudian di media-media yang lain kan gitu. Dari sekian banyak aktivitas yang ada di kampus, yang otomatis mungkin ada banyak sekali ilmu yang bisa diaplikasikan pada saat sekarang berkarir nih Pak. Iya, betul. Oke, boleh diceritakan enggak sih? Saat yang dirasa dulu waktu aktif di kampus dan sekarang menjabat sebagai komisioner Bawaslu seperti apa? Iya, gini. Di Bawaslu itu sebagai penyelenggara pemilih itu kan, kita dituntut paling tidak dua hal ya. Apa itu? Pertama adalah integritas. Integritas. Karakter diri kita kan gitu. Yang kedua adalah kapasitas ya. Bagaimana pemahaman kita, knowledge gitu loh. Nah, kapasitas karena saya dididik di lingkungan perguruan tinggi agama ya, Alhamdulillah mungkin ya, saya tahu mana dosa, mana enggak kira-kira gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Iya, jadi saya takut dosa. Takut dosa. Jadi, insya Allah, integritas saya, 100% saya integritas gitu. Yang kedua adalah kapasitas ya. Tadi saya sampaikan bahwa menjadi pengawas pemilih itu sangat beririsan dengan kajian hukum. Bahwa kita mengawasi, disambil mengawasi adalah punya kemenangan untuk menangani hal yang berkaitan dengan hukum ya. Tentu kalau kita tidak punya bekal apa itu hukum acara pidana, bagaimana bersidang dan seterusnya ya, kita akan kewalahan ya menghadapi tugas-tugas di Bawaslu. Karena dalam hal misalnya menangani permohonan sengketa proses pemilu, itu mekanisme adalah, pertama adalah mediasi. Mediasi tentu hukum ini kan. Yang kedua adalah adjudikasi. Adjudikasi atau kuasi peradilan. Ini ya, kita menjadi hakim kan gitu. Nah, kalau kita tidak punya bekal, tidak pernah simulasi pengadilan dan seterusnya, kita akan kesulitan. Maka, apa-apa yang saya dapatkan di, apa namanya, fakultas syariah ya, di UIN, apa namanya, Sewolin Zuhri ya, yang dulu bernama Stein Proberto itu sangat mendukung ya, dan saya bersyukur ya. Dan terima kasih kepada seluruh akademi, apa namanya, akademisi di UIN saya itu, karena, apa, dengan, apa, keikhlasan para dosen membimbing saya, dan seterusnya saya bisa berkarir di Badan Pengawas Pemilu. Barokah dari seluruh dosen yang ada di sana. Seluruh dosen yang ada, iya. Nah, ini Pak Miftah, barangkali di luar sana otomatis banyak sekali calon mahasiswa baru, yang entah karena ikut-ikutan teman seperti itu, Bapak tadi, atau mungkin karena pesen juga ingin menimba ilmu di UIN saya itu, ingin mengikuti jejak dari Pak Miftah misalnya. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan pada mereka? Yang pertama adalah, apa namanya, kuliah di UIN saya itu, kuliah di perguruan tinggi yang notabene-nya agama, Islam itu. Itu adalah nilai tambah, ya. Anda semua tidak hanya akan diberikan materi-materi yang, apa namanya, umum seperti itu istilahnya, tapi juga ada muatan-muatan yang berjewat keagamaan. Itu adalah nilai lebih. Yang kedua adalah, kita harus percaya diri, ya. Percaya diri, bahwa alumni perguruan tinggi agama kayak UIN, seperti UIN, itu tidak kalah dengan alumni-alumni yang lain, ya. UGM, UI, dan seterusnya. Saya alami sendiri, saingan saya banyak dari perguruan tinggi yang secara perspektif umum itu lebih baik daripada UIN, ya. Tapi fakta, saya bisa memenangkan itu, ya. Maka kemudian, pesan saya kepada adik-adik semuanya, pertama adalah kita harus bangga, ya. Kita bisa kuliah di UIN, ya. Kemudian juga yang kedua adalah, percaya diri, ya, kan. Bahwa kita sama saja dengan yang lain, ya, selama kita, ya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ya, kan. Meningkatkan kapasitas diri sebaik-baiknya. Insya Allah, apa namanya, bekal itu akan bermanfaat untuk masa depan kita semuanya, dari semuanya. Setara dan sama-sama punya daya kompetisi yang sangat tinggi, ya. Yang sangat tinggi, betul, betul, iya, ya. Ya, Pak Rp. Terima kasih dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi. Motivasi dan juga inspirasi bagi adik-adik angkatan, calon mahasiswa baru dari UIN, ya, gitu, pastinya. Terima kasih, Pak Miptah, untuk waktunya, sehat selalu, dan semoga sukses untuk kagetnya bawah selanjutnya. Amin, ya, oke. Terima kasih, sama-sama. Mereka, Pak Miptah. Oke. Terima kasih, Pak Miptah.